pengen anak hafal Quran kalau anaknya aduh boro-boro ngapalin Quran anak itu nyanyi terus udah aja bu beasiswa anak-anak yang tidak mampu suruh ngapalin Quran nanti aneh tapi nyata anak kita jadi ikut ngapalin juga tuh banyak yang terjadi begitu karena lo lihat ya nggak kita ngebiayain hambanya untuk ngapalin Quran tinggal dibalikin aja kan salah satu maaf ya salah satu anak saya dulunya gamers Bu iya waktu SD waktu a game zaman seleb dulu ya 2006 ke sana tuh kan Allah sibuklah ke TV tuh maaf ya saya banyak acara jadi nggak ngurus keluarga anak yang pengais bungsu ini SD tuh kerjanya di warnet bukan kerjanya mainnya di warnet nah giliran saya mulai sadar saya mulai evaluasi uh anak-anak pada begini saya nanya sama guru saya gimana anak saya nih ke apa keranjingan game dulu game kuno ya nggak seperti yang sekarang tapi itu aja udah masalah kata guru saya sederhana banyak sekali tobat ini karena dosa a bapaknya banyak ngomong yang benar tapi nggak ngamalin Hai lahir mah sepertinya baik tapi hati belum tentu baik tobat akhirnya tiap lihat anak ke tobat masuk kelas 6-6 nah dia anak tuh baru mau ke masjid Pak sekitar tahun berapa 2007-2008 udah itu ngomong Bapak boleh enggak saya ngapalin Quran Wah boleh bisa saya nyuruh juga nggak tega dan saya hanya malu ya kirim ke wadimu baru di sana Alhamdulillah 9 bulan 11 bulan 8 bulan 30 jujur iya kayak mimpi atau Pak 8 bulan udah selesai dia menghapal 30 jujur bisa store gitu ya begitu berubah hidupnya jadi seneng disekolahkan juga di sekolah sendiri nggak mau karena ngeganggu bacaan kurangnya jadi dia disekolah sepertinya nggak ah katanya mau ngapalin 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 aja pindah ke santren apa wajib kita jadi SMA tuh ya sudah bisa memandu jamaah gini Pak terus gimana mau kemana gaza nih ya Allah Alhamdulillah tiba-tiba dapat satu kuota weasiswa ke Mesir dari lima kuota teh hanya satu yang kosong yang full gitu pas dites Alhamdulillah mumtaz bagi bahasa Arabnya sekarang kuliah di Mesir ya mungkin lebih banyak dari saya mengajinya kitabnya lebih bagus bahasa Arabnya lebih pasti padahal banyak orang acaranya mendidik anak-anak orang lain gitu sih sebetulnya nggak begitu asli sih jadi saya mikirnya saya harus ngedidik anak orang supaya anak saya ditolong Allah gitu lah ya beda kok ngedidik anak seniman nggak mampah sebab anak udah tahu modal Bapak itu aja sih itu dibuka tidak begitu tidak ada pada Terima kasih.